Oke kembali lagi di eksperimen battle simulator dimana terakhir kita sudah berhasil membuat sebuah delay gate yang akan ketrigger apabila targetnya itu sudah meninggal apabila targetnya HPnya 0 Jadi misal ini si biru atau target dari si merah ini HPnya 0 nah si merah akan tahu sekarang kalau targetnya itu sudah nggak ada sudah kalah aku harus mencari target lain Nah kita cek untuk si merah ini sekarang targetnya siapa Target attack targetnya non ya oke itu kenapa padahal kita sudah look for target Sepertinya look for target itu tidak nge-update target kita kan karena chase unit look for target Oke itu kasusnya karena si merah ini berada di benar-benar di belakang Jadi look for target chase unitnya get nearest enemy Kemudian look for target itu kan aku ulang aja Look for target disini kasusnya tidak berguna kenapa? Karena pada look for target dia hanya mencari target untuk dikejar bukan untuk diserang Nah jadi kasusnya si aktor kita sekarang sudah tahu mau ngejar siapa tapi karena yang dikejar itu sudah di belakang kita Ya kita nggak bisa apa-apa kita nggak ngapa-ngapain lagi kita nggak tahu harus ngapain lagi gitu lah istilahnya Oke jadi yang harus kita lakukan yaitu sebelum pada saat target unit dead Sebelum kita look for target Kita harus ngecek apakah ada target untuk diserang di sekitar kita No enemy in attack area Nah kalau kasusnya kayak gini kan enemynya kan ada di attack area kita Maksudku gimana? Nah ini yang biru kalau ini mati musuh selanjutnya kan disini karena terdekat kan Nah padahal ini kan ada di attack area kan Masih ada di area penyerangannya dia Dia cuma perlu berputar Nah gitu Nah kita harus ngecek apakah ada musuh di sekitar kita Caranya dimana kita bisa menggunakan Di inventory lagi Sphere overlap kan Oke jadi kalau gitu kita kayak gini Kita super aja kalau gitu Kita buat ini virtual Kemudian kita override di inventory Jangan pakai u function Nah disini kita akan Super Nah super ini apabila no target in attack area So we'll look for nearest enemy to chase Kayak gitu Nah cara ngeceknya kita butuh sphere overlap Get overlapping actors Namanya Nah disini kita bisa pakai tset Untuk aktornya Ditampung dimananya Kita namain aktor saja Kemudian Nah Kelasnya apa? Abyssunit Static class Aku mau mencari siapapun aktor yang ada di sekitar kita Entah apapun itu Entah Ya pokoknya entahlah entah Siapapun itu pokoknya mau di sekitar kita Get overlapping actors Kita bisa manfaatkan tag juga gak ya Get overlapping actors Gak ada ya Get Tag Gak ada oke Nah kemudian Actor yang overlap dengan sphere overlap itu akan disimpan di actors Jadi kita bisa persingkat dulu Kayak gini aja Kita pakai for A actor Dan kita casting ke base unit A base unit Kita cast ke base unit Kita saring Kemudian jika valid Jika unitnya valid dan Faction Tidak sama dengan unit Get fraction Nah Oke jadi ini ngapain Kita akan Mengiterasi ke seluruh aktor Yang ada di sekitar kita Yang ada di sekitar sphere overlap Atau attack target tadi itu kan Di sekitar attack area maksudku Nah Yang di sekitar kita kan Belum tentu musuh semua kan Bisa jadi ada teman Nah Maka kita harus ngecek Apabila factionnya berbeda Dan juga unitnya valid Artinya Unit itu ada Dan factionnya berbeda Maka yang akan kita lakukan adalah Nge-offrate attack target Target Kemudian kita bisa return Nah tapi kalau gak masuk sini Ya dia akan super Artinya Dia akan Look for another target Overriding itu kita Attack targetnya Kita set Gitu Kemudian jangan lupa update Delegate nya lagi Dengan begitu kita Ini kita masukin ke fungsi aja Kita namain fungsinya Void update Attack Target Base unit Target Up Ini kita bisa cut aja Update Attack Target Nah ini juga Harus diperaman lagi Kemudian Kemudian Tadi dimana ya Ini Ini Unitnya dimasukin Terus kemudian Di for tadi Update attack target Oke Jadi kalau Unitnya dead Maksudnya ya Yang kita lakukan Yaitu Kita Compile dulu aja Kita cek Apakah bisa Apa enggak Sambil Menunggu ini Kita review Lagi Yang kita lakukan Barusan Yaitu Kita Membuat On target Unit Dead Tidak Langsung Mencari Target Unit Lain Karena Kalau unitnya Di belakang Ya sama aja Dia enggak akan Berputar Yang harus dilakukan Yaitu Nge-update Ngecek terlebih Dahulu Apakah ada Musuh Di sekitar kita Yang bisa kita serang Kalau ada Ya kita tinggal Update attack Targetnya Sehingga kita Nanti Unitnya akan Berputar Dan Pindah target Tapi kalau Enggak ada lagi Nah baru Dia akan Mencari musuh Lain Untuk diserang Oke Oh Ternyata Kita kelewatan Ini Kita belum Set actor Tick enabled Ini kita Pindahkan ke Update attack Target aja Jadi kita Cancel dulu Kemudian Nah ini Kita juga Ngecek Ini ya Kalau sphere And overlap Kita cek For other enemy Ini juga Jadi nanti Yang tadi Bisa kita Bungkus Ke fungsi aja Ini juga Nantinya Disini Kita harus Stop Attack Timer If No Enemy Nearby Function In Bull Ini nanti Fungsinya Berupa Bolehan Biar kita Tau Ada enggak Sekitar Ada musuh Apa enggak Kalau ada Ada ya Kita stop Attack timer Nantinya Tapi Kita fokus Kesini dulu aja Oke Udah Sukses Kita cek Oke Ini Mungkin setelah ini Kita HP-HP Kita rendahin Dulu aja Dia juga Tidak Berputar Nih HP-nya Kita mau Rendahin Dulu aja 30 Biar Gampang Gitu loh Ngeceknya 1 2 3 Oke Dia enggak Berputar ya Tapi kita Lihat Attack targetnya Attack targetnya Juga enggak Enggak Keupdate ya Kita lihat Sphere overlapnya Dia harusnya Overlap Oke Kita cek lagi nih Dalamnya Kita cek nama-nama Aktornya siapa aja Siapa aja yang overlap Oke ini Kedetek loh Ada Ada Infantry Sama base unit Ini kedetek Semua loh Base unit 8 Ini base unit 8 Iya Kedetek kan Kemudian Kita cek ke Base unit Unitnya valid Dan fractionnya Tidak sama Kenapa enggak Masuk enggak sih Hmm Oke Dia sukses nih Oke No enemy detect Enemy detect Oke Enemynya ke detect Artinya Dia berhasil Masuk sini Dia berhasil Masuk ke update Attack target Attack targetnya Kita udah Rubah Udah Masuk sini Tapi enggak Ke update Gitu masalahnya Kemudian Kita cek ketik Face to target Jika tidak ada Attack target Hmm Nah ini agak Agak Membingungkan Kita udah Masuk sini Artinya Update attack target Update attack target Attack targetnya Kita ganti Dengan target Kemudian Jika valid Kita remove Dynamic Kita bind Kemudian Tick Dinyalakan Tapi enggak Nah itu Kenapa Itu ya Base unit Base unit Unit Faction Aku masih Enggak paham Kenapa Ini Permasalah Updating to %s Target Set dot Get name Nah ini udah kembali lagi Udah updating To base unit 8 Nah tapi kok ini enggak 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 ke update Ini sini udah ke update Udah ke update Ke base unit 8 Kemudian attack target Sudah diswitch Sudah diisi loh Attack targetnya Enggak paham aku Enggak paham Kenapa kok Kayaknya aku tahu dah Mungkin gara-gara ini Mungkin ini Ketrigger duluan Sebelum Sebelum ini Kita coba ya Kita coba nih Kita coba loh Bisa jadi Bisa jadi tuh Bisa jadi tuh Memang nge-bug Karena Kita yang belum Sempurna Kodenya Tapi kalau udah Disempurnakan Nanti bugnya hilang Enggak juga Eh Iya tuh Tuh ke update tuh Tapi dia Enggak berputar Oke berarti Gara-gara itu ya Nah dia gak berputar Karena ticknya ke false Ke override lagi kan Oke kita udah tahu Kalau ini masalahnya Ada disini Nah jadi itu Hanya bisa kita selesaikan Setelah Kita Mengerubah Fungsionalitas Disini juga Nah kita akan Lakukan itu Di video selanjutnya aja Karena ini disini Kita juga udah Cukup lama Jadi Kita lanjutkan Di video selanjutnya Untuk Bug fix ini Biar dia bisa berputar Nantinya Oke sekian Terima kasih